Kominfo BMITS kembali menggelar acara Poseidon Dengan mengangkat tema menulis menginspirasi, BMITS kembali mengundang pembicara inspiratif yakni Satrio Nova dan Terelie Euforia terasa di gedung pasca sarjana saat dipenuhi oleh lebih dari 360 peserta baik mahasiswa ITS ataupun mahasiswa umum Filosofi akan pentingnya menulis disampaikan dengan apik oleh Terelie Terelie juga memberikan 5 tips untuk menulis Tips yang pertama, seorang penulis harus memiliki sudut pandang spesial atau berbeda Tips kedua, penulis harus memiliki amunisi yakni pengetahuan dari buku atau pengampatan dari lingkungan Tips ketiga adalah percaya diri Pembicara inspiratif yang kedua yaitu Satrio Nova Pengarang novel berjudul Permata Dalam Lumpur ini juga mengajak para peserta untuk menulis Karena dengan menulis, karya kita dapat dibaca dan menginspirasi banyak orang Pertanyaan yang ditulis, bagi yang paling gampang menulis itu abadi Kita dimenucapkan, kalau kita mau caranya gini, kita kelompakan sudah selesai kan Tapi kalau kita tulis, pemacara yang ditulis Masa pemacara yang ditulis, setelah amatnya kita tulis, itu bisa abadi yang tidak mampu Selamat tulisan itu masih ada Karena mungkin sampai sebelum dunia ini berakhir, masih ada tulisannya Coba paling gampang, untuk anak-anak tulisan orang-orang sendiri kita Jadi pasti abadi sampai sekarang masih ada Apa harus menulis, yang pasti saya melihatnya bahwa anak-anak ITS itu sebenarnya banyak yang punya minat dalam hal tulis-menulis Namun mungkin kurang terkakur dengan adanya acara-acara yang mungkin jarang diselenggarkan ITS dalam hubungan dengan tulis-menulis Karena selama ini kebanyakan tulis-menulis PKM, tulis jurnal Namun jarang gitu kalau anak ITS itu yang menulis Poseidon 2013 diharapkan mampu menambah minat menulis Sehingga kaum muda dapat aktif menulis dan memiliki karya sendiri Dari Peska Serjana ITS, kru ITS TV melamporkan